Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kebodohan gak usah disembunyikan, kita bodoh kok Ini adalah sifat, apa, otentik Sifat asli manusia itu bodoh La zolumun jahul Wis zolim ya bodoh nutukiku bareng emang Betapa keadaan jiwa kita ini perlu terus diperbaiki Kalau mau baik Betapa kita harus meningkatkan kualitas hidup kita ini Kalau anda ingin meningkatkannya Bahkan beli, yaudus, kita beli tak lagi ini, rudem Makanya kalau kita menegur orang, lalu orang itu marah, yaudus Masa harus, saya harus marah lagi Jadi beli, yaudus, yaudus, berjalan-jalan Iya Saya mah hanya sekewajiban saya Karena ditugaskan oleh Allah untuk menegur orang Setelah saya tegur diaanya tersinggung, yaudus, yaudus, apa-apa Iya Nah, jadi Ini penyakit-penyakit mendasar yang menyebabkan Kita ini Ini gobloknya boleh nambah-nambah Anggar pagi aku ini gara-gara emang Pakai gobloknya nambah-nambah aku orangnya anggar, Bang Ya, karena kita ini merasa malu Kalau ketahuan, kebodohan kita Karena orang bertanya kemerti tidak tahu Iya Dan sebaliknya Kitanya yang menjadi tempat bertanya Juga tidak mustahil Iya Secara reaksioner Sifat buruk kita juga muncul juga Kadang orang bertanya kok Ngenyek Aih, dan disini aku beli paham Makanya kok Yang menyebabkan orang jadi kapok bertanya Semendek gampang aja Iya, udah gitu Jadi disini aku gak mau Patang puluh tahun gue apa Baik, ngaji, ini kempek gitu Ini pengkhinaan, iya Ini dari sisi arah diperbaiki Nah, arah sumbernya diperbaiki Iya Yang ditanya perbaiki Yang menanya juga mesti diperbaiki Supaya ada komunikasi yang produktif lah Kalau gitu kan menjadi destruktif Akhirnya Sing takonanya ya kapok Seperti Iya Iya kan begitu Sing ditakonanya akhirnya ya Merendahkan juga sih Akhirnya Kok dibuat kita ke bangun pintar Itu dikandangnya bang sejen Kok? Bepaham kan begitu Ya Allah ya Rabbi Ini kan kejadian sehari-hari Menjatuhkan mental orang tuh enak aja Tuh, tuh dorak Beli makanan gue Menjadi bahan bicaraan Menjadi bukti bahwa dia bodoh Dan yang kedua Yang ditanya juga bisa menibulkan kesombongan dirinya Ternyata akulah yang paling hebat Menjadi narasumber semua orang Merja'lu ulama Referensi semua ulama kan Wengedan kan berapa begini Sinti Gebleg api pikir-pikir mah Langsung butuh Ya rusak apa barang namanya Jadi Banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki Kalau perlu Di didelmaning Kalian ini Buka sekang-sekang malah Rusak Di didelmaning Jadi hal-hal yang semacam itulah Yang kadang-kadang Itu besar sekali pengaruhnya Dalam membangun personalitas Karisma Wibawa Pengaruh Kekuasaan kita Di bumi ini Adalah Terbentuk Dari hal-hal yang Pemikiran seperti itu Dan inilah namanya Nur cahaya itu Tahu jalan seluk-beluknya Paham beli Wetmaning padang-padang Ya Padang beli Oke Ya 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 Wes kan barangnya Wes Oh ya Sekarang-sekarang Saya katakan bahwa Kehidupan bermasyarakat Apakah Di bidang birokrasi Di kantor Di kantor Atau di organisasi Di kelompok masyarakat Organisasi profesi Sampai tingkat rumah tangga Keluarga Ini juga Persoalannya adalah Kebahagiaan Kedamaian Itu juga Menjadi Satu kajian Tentang Kualitas Sampai Umanya bagus Rabinnya ayu Makannya lancar Apa berkualitas Belum tentu Gajinya pas-pasan Guru SD Makan sejuta Pira 500 Bapak Bapak Jangan Bapak Gede Mesti kasih Ya 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 Tetapi Hidupnya Berkualitas Dari Hal-hal Yang Bukan Yang Fisik Kalau Pasal materi Bisa Seorang Suami Mencukupi Kebutuhan Istri Oke Sebulan Sekali Baju Baru Sepatu Baru Kalung Baru Setelah Sekali Mobil Baru Piknik Setiap Tiga Bulan Sekali Ke Lombok Ke Bali Ya Pokoknya Segala Kesenangan Apakah Itu Berkualitas Belum Tentu Bahwa Pergaulan Ruhani Itulah Yang Menentukan Sebesar Apa Kualitas Kita Setinggi Apa Kecukupan Materi Tidak Menunjukkan Kecukupan Ruhani Yang Ada Malah Kekosongan Malah Menjadi Penderitaan Kenapa Belang Keroncong Sekilan Giwang Berlian Sepuluh Karat Mobilnya Mengkilat Tapi Dia Tapi Dia Menderita Ya Itu Urusan Kedua Iya Kenapa Sang Istri Lebih Suka Berteman Dengan Orang Lain Lebih Menyampaikan Keluh Kesahnya Kepada Tetangganya Kepada Orang Tuh Kenapa Karena Suamunya Tidak Membuka Peluang Untuk Berkomunikasi Paham Boleh Materi Terpenuhi Tetapi Penghargaan Dirinya Sebagai Istri Tidak Pernah Dirasakan Merasa Kehausan Tidak Tidak Pernah Sepatah Katapun Sang Suami Menyanjung Kehebatan Istrinya Menyanjung Tidak Tidak If Tidak 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 Lihat Enola tadi belum ngalaman hahaha hahaha bisa ini moyok semua udang dan semua medok buru-buru di almadu tambah yuk teman hmm hmm berokan dikuntuh hahaha hahaha iya iya kadang-kadang kadang-kadang juga ya kita bergurau kelewat batas dengan isteri sehingga menjadi ketersinggungan langsung seharusnya lo pegat nyung madenera beja bodong ya nyewet beli dasar beja bodong seharusnya berangkaki uang pisan ya usia lo pegat ya makanya jadi apa namanya kualitas kehidupan kita itu dalam berkomunikasi dalam ngobrol tidak produktif segini-gini anda sambal berkelondas petak tidak bisa ngomong tidak ada kualitasnya mengulang-ulang ungkapan-ungkapan sehari-hari yang semuanya ya rutinitas hanya karena obrolan nganggur yang tidak meningkatkan intelektualitas kosong tidak berbobot tidak ada kualitasnya ya sampai makanannya pun ya tidak 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 dikutang gizi enggak sempatnya warna boleh drongkilo sedina antutnya gede ya jadi tidak seleksi memilih kualitas pergaulan kualitas 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 rasa kualitas makanan ya sampai tidur pun tidak berkualitas tidur yang berkualitas itu adalah tidur yang lelap tumat bukan kasurnya springbank nya yang berkualitas tetap adalah jiwa kita sekalipun rasa bodol Tapi tidur kita berkualitas Empat jam bangun segar kembali Karena metabolisme berjalan lancar Menggantikan sel-sel yang rusak itu Tidur yang tidak berkualitas Sekalipun di ruangan ber AC Spring bed Ya kan Pakai selimut yang hebat Di sampingnya istri yang cantik Tetapi Sepuluh jam tidur Bangun masih pada pegel ke boyoknya Tidak berkualitas Nah makanya Tapi kalau jiwanya tenang Di kursi pun Di rumpung lamuk Tidak ada masalah Bangun-bangun segar Kenapa? Karena jiwanya Nah salah satu Saya kasih tahu bahwa Orang yang tidurnya berkualitas Adalah orang yang Mampu Memanfaatkan Waktu tepat Dan padat Kerja Mengurangi Hayalan-hayalan yang Tidak berguna Uang bakal Menggawis pegel ke Begitu Nempel Nempel Belek Lestur ke Jadi ternyata Orang bekerja keras itu Lebih nikmat Daripada orang yang Malas-malas Ngerti? Beli Ini Isarat ini sebetulnya Udah ada dalam Lazoman Fansab Fansab Fa inna lazidhal aisi Fintasab Pernama Tepulnya Ini dikun Gitu Imam Shafi'i Safir Tajid Iwadan Amant Tufariquhu Fansab Fa inna lazidhal aisi Fintasab Talim-talim ya Bekerja keras Karena dalam keadaan Bekerja keras Engkau bisa Merasakan nikmatnya Hidup Apa Apa Ya Jukutan gak Gedegin Gedegin Degeduk Degeduk Sapu Sapu Sehingga Ada sebutan Orang Hiperaktif Ada sebutan Uangku Blegel Meneng Langka Meneng Aya Kesolotan Dan itu Kadang-kadang Kita yang Santai-santai Kadang-kadang Merendahkan Orang yang Rajin Bekerja Kadang-kadang Ngoyot Temen Makayaku Iya kan Sesuatu Yang positif Kita lihat Sebagai hal yang Negatif Iya Mokayo Bak Bik pokok Langka Pogel Pogel Ayo Yang Wudele Iya Kayak Jaran Kayak Jaran Langka Wudele Sebetulnya Yang itu yang positif Malah ini menjadi Hal yang Tidak terlihat Positif Karena kita Melihat dari Sisi lain Dikiranya bahwa Hidup itu Bersantai-santai Tidak dong Nabi Muhammad Nabi Muhammad Awan perang Bengi sembayang Sampai takang abu Tangan Sikil Paham Boleh Wah Biri-biri Kalau kita Bekerja Keras Perasa Atau tidak Makan kita Lahap Sekali Ya boleh Soalnya Satzina Aja Menggatur Beglimpang Mangan Beli Nafs Begitu Kita Santai Yang ada Adalah Munculnya Bayangan-bayangan Hayalan-hayalan Cita-cita Keinginan Simpli Karu-karuan Sampai Disebut Al-Hulmu Fil-Yakzah Impian Dalam Sadar Wawang Madadak Mela Ngibar Ngambang Layam Luruh Harta Karun Pikiran Kepengen Sugih Sebatas Hayalan Tapi Tidak Pernah Diamalkan Dan Hidup Kita Banyak Orang Yang Menghabiskan Hidup Dalam Hayalan Termasuk Sidat Duduk Ngayal Bukan Kerjanya Apa Ngayal Ngayal Tapi Jangan khawatir Rumah sakit Sudah siap Untuk Menampung Calec-calec Yang Gagal Fa'in Kulta Kayfa Yashhaduhu Kalau Disoal Bagaimana Dia Bisa Melihat Allah Wah Hwa Ghaibun Pada Allah Itu Ghaib Al-Lazina Yukminuna Bil-Ghaib Ayy Al-Lazina Yukminuna Billah Al-Ghaib Hwa Allah Tapi Bukan Buku-buku Al-Ghaibu Termasuk Sorgan Raka Malaikat Ya Seperti Bagaimana Bisa Melihat Allah Pad Wahu Ghaibun Pad Allah Itu Ghaib Ghaib Kultu Saya Jawab Bal Hwa Zahirun Fikul Lishay Allah Tidak Ghaib Tidak Ghaib Tapi Allah Zahirun Fikul Lishay Nampak Pada Segala Sesuatu Sehingga Dalam Kesempatan Ini Kenapa Dalam Ilmu Kalam Atau Teologi Ilmu Tauhid Selalu Mencari Bukti Adanya Allah Padahal Allah Tidak perlu Dibuktikan Yang adanya Nyata Duduk Wan Sini Anda Beli Apa Anda Harus Mencari Bukti Atas Adanya Anda Kalau Kita Sudah Bisa Melihat Langsung Ngapain Mencari Bukti Serang Nya Anda Beli Semuanya Padang Ling Lang Mana Buktinya Matahari Ada Ya Dasar Sedapicek Barang Emah Iya Kan Jadi Tidak Diperlukan Bukti Adanya Allah Yang ada Malah Allah Sebagai Bukti Adanya Alam Semesta Ini Alam Kan Minal Mumkinat Iya Boleh Kalau Allah Wajib Wujud Mana Membuktikan Mana Seru Akal Akalan Bikin Ay Ya Rud Bikin Awit Man Akhid Awam Masih Perlu Dibuktikan Apa Yang Bukti Apanya Bukti Adanya Jadi Selama Ini Kan Kita Melihatnya Allah Kan Enggak Pernah Ada Kan Berarti Hasil Dibuktikan Itu Anda Melihat Asap Lalu Mengambil Pengertian Bahwa Ada Api Itu Kan Jilalah Namanya Nah Kalau Apinya Kelihatan Mau Mencari Bukti Mencari Asap Supaya Membuktikan Bahwa Ada Api Gitu Goblok Kenjelan Manaja Asap Untuk Membuktikan Adanya Api Bisa Bisa Terjadi Enggak Ya Iya Zahirun Fi Kulise Wa Inama Hajabahu Shiddatu Kurbihi Bisanya Ketertutupan Itu Tidak Bisa Dilihat Dengan Mata Fisik Karena Saking Parake Gusya Allah Barang Tekang Dipare Kayak Akrabu Min Hablil Warid Lebih Dekat Dari Urat Nadimu Wih Mereka Beli Wasiddat Zuhurihi Dan Saking Nyatane Sangat Sangat Nyata Sekali Sangat Nampak Sekali Sangat Dekat Dan Sangat Jelas Sekali Sampai Tidak Alimta Dan Kita Terus Terus Maksudnya Inti Inti Ibadah Itu Bukan Bukan Allah Huma Ngacung Ngadab Ngulanya Bukan Inti Ibadah Itu Yalah Karena Di Dalam Doa Itu Adalah Adalah Pembuktian Kita Ngaku Jadi Kawula Pengeran Diakui Jadi Majikan Paham Bisa Nisiran Jalukku Karena Nisiran Terlenggu So Sugi Paham Jadi Bukan Yang Beli Jaluk Berarti Ibadah Beli Belum Tentu Orang Yang Sudah Dekatnya Allah Akhirnya Beli Jaluk Mana Ada Buru Buru Khabis Bolak Balik Dikaruh Oh Jangan Salah Paham Ya Artinya Begini Saya Pernah Ditanya Mas Sandri Bu Yang Tungas Gak Gak Bangunan Jadi Saya Berapa Jaluk Tenggu Sya Allah Yang Sya Allah Khabar Bangunan Berarti Masih Nganggap Pusil Denguruh Berarti Berarti Anak Duit Belajar Kena Kaya Perek Kata Kita Kontraktor Artinya Saya Tidak Mempertaruhkan Kebesaran Saya Dan Kegagalan Saya Kepada Rampung Atau Tidak Rampung Pembangunan Pondok Ini Tidak Ada Urusan Kita Maka Ngelakoni Perintah Bikin Laman Hebat Ya Alemen Sing Maha Hebat Laman Beli Hebat Ya Poyokan Gusya Allah Iya Beli Kita Maling Yang Bu Terangka Itu Kan Persalahan Jadi Memang Kita Sendiri Juga Iktafa Ita Bina Nanti Diurair Lagi Bahwa Sudah Yang Urusannya Jangan Mengharapkan Orang Melihat Kehebatan Kita Biar Saja Allah Yang Tahu Apa Yang Kulakukan Ketika Engkau Melihat Kehebatan Allah Percayalah Kalau Engkau Sudah Meyakini Allah Maha Hebat Engkau Tidak Pernah Mengagumi Siapapun Di dunia Ini Dan Anda Tidak Pernah Melihat Ada Orang Yang Hebat Tidak 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 Artinya Bilang Wong Sugih Sawa Lima Tidak 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 Bisa Bisa Kaya Kunku Seng Parang Ybisa Sapa Tidak Hebat Beli Bawang Tidak Bawang Tidak Waduh Alim Pinter Eh Si Seng Gbisa Baka Diparing Ybisa Mba Kan Sebab Dbisa Diparing Ybisa Baka Beli Diparing Ybisa Jadi Seng Hebat Siapa Sejak hari ini Anda tidak akan lagi Manggut-manggut mengagumi orang Kalau melihat Bermu cantik kagumannya Mau tidak dilihat Sayang orang Eman Tapi bahkan Tolong saja kecerak Subhanallah Ya Allah Sebutlah Allah Boleh berdoa Tapi sebatas Ubudiya Munajah Dan tamalluk Sekedar penghambaan Sekedar curhat Munajah Curahan hati curhat Wata malukan Sekedar kadingalem baik Barang siram Maka aduh Ngaku ngongkon Merentah Disentak-sentak Kekik doki Iya kan Silahkan berdoa Sampaikan keluh Kesahmu Itu uang Lagi susah Maraknya kita Curhat Bari nangis Kenapa beli curhat Musa Allah Bari nangis Lebih didengar Kok Sayangnya Paling sebatas Bisa menolong Menemukan jalan Mencari solusi Kalau dia bisa Menangis Kepada Allah Langsung Diselesaikan Allah Ngadolikin Soalnya Tidak hadir Allah Bukankah Bagaimana Masih Di dalam diri manusia Masih ragu Allah mendengar Enggak Keluang hati saya Mengerti Enggak Allah Saya menderita Enggak Membubayakan Yang Kumpet-kumpetan Rasulullah Dimanipulasi Enggak Bisa Ya Umpamanya Sampai di dalam syariat Juga ada Yang Sebetulnya Syariat Itu adalah syariat Tapi Kalau kita Sesara hakikatan Bebeda Gusya Allah Kayak Jakat Balang-balangan Kayak Jakat Balang-balangan Kayak Apa Dikela 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 Ya Niki Jakarta Kula Dibisikin Enggak Mutera Taran Pawan Ya Nih Nih Jakarta Kula Sekintar Wess Enggak Bayi 10 kilo Baik Niki Enggak Niki Sekintar Balang-balangan Ya Mbak Bodoh Gusul Kau Teman-teman Ya Jari kita Bakal Belinda Cek Aca Wess Bakal Ya Sukarni Itu Bakal Syariat Itu Ayah Syariat Itu Seperti Itu Itu Syariat Bakal Jari kita Mas Mas Gede Gak Dorokan Ewang Babodoh Gusyolo Enggak Gusyolo Bodoh Daripada Dibayar Jakart Beli Jakart Semua Diselentik Bahkan Bodoh Gusyolo Dibetap Ya Iya Jadi Enggak Usah Berpura-pura Enggak Usah Seadanya Ajalah Jadi Berdoa Itu Bukan Memaksakan Diri Kita Supaya Dikasih Tidak Doanya Itu Adalah Sekedar Curhat Munajat Itu Curhat Ya Tadi Ngalem Iya Artinya Ngalem Ngalem Gusyolo Ya 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 Allah Terima Kasih Sampai Hari Ini Aku Masih Bisa Makan Badan Sehat Iya Kan Bisa Banyak Melakukan Hal-hal Yang Bisa Bermanfaat Ya Allah Aku Berharap Apa yang Kulakukan Sekecil Apapun Dapat Berkenan Kau Terima Semuanya Aku Yakin Ya Allah Setiap Hari Tak Terhingga Kesalahan Kesalahanku Iya Bisa Saja Engkau Aku Hukum Dan Aku Tidak Menolak Apabila Engkau Aku Hukum Kalau Memang Engkau Merasa Senang Menghukum Diriku Hukum Aku Yang Penting Engkau Selalu Senang Bisa Ya Saya Kira Mungkin Ramuan Ramuan Munajat Belum Banyak Memasar Biasanya Biasanya Doa Doa Formal Biasanya Ya Kan Boro Mengadukan Curit Pada Allah Malu Ngomong Nijrah Nijrah Itu 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 Nijrah ini banyak yang saya dengar doa-doa seperti itu tuh ini kuping kayaknya gerak gitu apapun nanti begini mah maka kalau saya usah itu ngijir fatih haus tak wacara kuluping terlalu ini saya udah ngijir malah sampai diterang nah nah tasbihatlah kami baca subhanallah sekian kali gimana hebatnya bacaanmu itu yang hebat tuh bukan bacaanmu perbuatanmu, amalmu yang merupakan energi, merupakan tenaga apa mana sih alfa-alfa apa-apa rekan sirkan biadadi biadadika baca lah Allah sejuta kali sejuta kali ya sih ngomong sejuta beli sejuta beli apa sepisah ngomong isi remah ya kan begitu jadi ya memang ya ini juga sebetulnya ya sih tidak menyalahkan cuma saya gatel kupingkan jadi memang memang gak tahu saya bagaimana ya jadi bisa terjadi seperti itu formula-formula doa itu ya saya yakin ya mereka mungkin orang-orang baik yang menyusunya itu tapi mungkin tidak didukung dengan itu rasa dalam itu ya termasuk orang baik lah selalu mengajak semua sahabatnya umatnya untuk kirim fatih makan jangan nabi kan gitu tapi bancahkan kirim fatih selama ini kan tidak dirasakan satu pelecehan kan kalau saya memarah kalau ada wali santri ngirim bolu dua ini sih yang setunggir kemana kulah khusus nah setunggir yang disampaikan kalau santri ini kalau rabbini balang bertak balang akan jadi makanya ketika kita membaca ramuan-ramuan doa yang kita beli di pasar-pasar dengan doa-doanya Syekh Abdul Qadri Al-Jurjani Zunun Al-Masri Rabi Al-Adawiyah jauh sekali tapi doa-doa mereka itu tidak dipasarkan soal makna-makna ini anggel iya anggel nih ini kamu sih kalah angka iya beli ketemu iya makanya ya coba nanti kapan-kapan kita mencari bentuk-bentuk doa yang dibaca oleh mereka orang-orang yang dekat dengan Allah itu apa saja tapi yang jelas bahwa para nabi para rusul di dalam Al-Quran ketika mereka berdoa rata-rata semuanya adalah doanya to the point langsung plak wuss rubbana atina fidunya hasanah wufil akhirati hasanah wakina adabandar rubbihablimin ladunkawaliyah yarusunni warisu min alhi yaquba ya Allah aku pengen punya anak wuss cucuk iya wuss mana duit langsung jadi ya memang seperti itu maka ternyata ketika keumar kaji umar dikasih doanya maki kura dongnya duit sependil malah aku yang dikabul si ngraik-ngraik beli koru-kaluan iya wuss duit sependil duit sependil tegang subuh-tegang subuh jam rolas ini merupanya mimbar jarak kura ini merupanya mimbar bergeser sedikit ke kanan setelah jam 12 ya setelah shalat sunnah wuss ngadok mulan wiridanya duit sependil duit sependil duit sependil tegang esok akhirnya mah beli sependil ya seumah kebak akhirnya tapi yang penting karena dia ngukur ulak uang jaluk sugi nyong buta uruk sugi sepira padua sel duit sependil ya itu membatasi diri bahwa saya gak layak punya uang miliaran kan ya padua sependil uang krecek mungkin lah mungkin maya ratusan juta lah sependil itu tapi ternyata sugi itu orang yang pertama kali menggelar bisnis jarit di tegal gubung sampai sekin uang gubung spesial jarit uang barang emang iya iya dari sampai itu kamu sekarang sekarang saya mau jaman kula cilik mah kaderga jarit yang terlalu gubung jarit bekas-bekas tukang jahit ke asing sampai-sampai di jahit iya ngawilir tutup penimbal keset anam-aning bordel ya kudung jadi memang profesinya dari dulu seperti itu terlalu gubung untuk wilayah tiga mungkin sejak barat lah mungkin ya termasuk pasar sandang yang angsetnya besar sekali sampai 3 miliar sampai 5 miliar setiap hari lagi sepi bakal lagi lari meok kurang milah iya terkak-kanya pesan nah itu jadi makanya kembali bahwa doa silahkan sebangun ibadah sekalipun jadi sekalipun kita harus berdoa disuruh berdoa tetapi hendaknya doa kita sebatas ubudiyah sebatas munajat dan sebatas tamaluk sekedar ubudiyah saja sekedar surat saja watamalukan dan sekedar kadinga lembaik ya ini siapa manis ya Allah kita jauh bakal duduk ini panjenenganku siapa kader dunia langit bumi saya sini dekes sampai 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 kermilungi siapa iya lasa baban dilata duduk di jaluk sing si patah kepengen dipahai pengen sugi pengen pangkat mengalang keurusan tetapi kita juga mengakomodir di majlis dikir saya kalau ada orang datang kepengen sugi ya mangga terdong gak kena pokoknya dikabul pokoknya saya pengen dua rabi kok dingin imamnya dingin bakal rabi jadi satu malik dua rabi rabi iya babis samin asyar seperti dijelaskan pada permulaan bab ke 18 ini biqaulihi rajallah anhu la yakunt talabuka sababan ilal ata'i minhu fayaqillu fahmuka anhu wal yakunt talabuka li izhar la'ubudiya wa qiyaman bihak kukru bubiya jangan sekali-kali permintaanmu itu adalah minta supaya diberi oleh Allah nanti kamu berarti tidak paham sama Allah nyungsuluk huru apa kebutuhan isyar wajah jaluk maning itu berarti boleh paham wal yakunt labuka li zhar la'ubudiya hendaknya doamu itu ya sekedar untuk membuktikan saja penghambaan mu kepada Allah wa qiyaman bihak kukru bubiya dan sebagai pengakuan terhadap kemajikanan Tuhanmu itu ya ketuhanan kepengeranan artinya dengan hak-haknya ketuhanan sebagai pengakuan pelaksanaan atas kewajiban kewajiban terhadap Tuhan itu saja kepersalahan jangan lebih dari itu kukru iya paham 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 ya wos kerecep menang bah tiba-tiba baru bersalah eh bersalah kukru tidur beli pengen rabek kukru ish jadi aja maksa-maksa wos itu gak akan baik kawin-kawinnya beli-beli ya ya tapi kita komitmen bakal kawin tersebut pada dosa kita ya jadi artinya gimana kita pun kepada sesama ini apalagi kita meminta atas hajat kita minta pertolongan minta pinjem uang minta dibantu sekalipun kita maksud baik menolong orang pun tidak boleh memaksa paham beli engkau tidak bisa memaksa orang masuk sorga kok jadi bakal ngalok nama kesahsat terbenar makal beli anda mau kesahsat dialog ini silah beli nurut makal beli makal orang ini jari siapa makal beli ya wuis tapi beli kena kapok omongan maning nyewet maning ya wuis ya tiba jemaksa ya wuis jadi yang jadi persoalan kan kembali ala ala yu'minu bihazal hadithi asafa karena beli ngantar kamu jadi menyesal tidak boleh ditegur nabi sendiri ditegur ketika menyesali pribiasi orangku beli paham beli nurut langsung ditegur eh urusan apa kamu bisa remak dewek nang silah makonanku iya ngejak uang waras silah remak makanan mak ya lak 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 sebatas menegur saja makanya wama ala ilal balag tugasmu hanya sekedar menyampaikan lasta alim bimu sayyir kau bisa enggak bisa maksa ya wuis apa maning wuis mulai kesel mengkel tulis sengit sudah beralih bahwa tugasmu bukan sebagai mubalil bukan sebagai da'ilallah kalau sudah membenci orang yang lagi kesasar orang yang beli sembahyang boro-boro diajak sembahyang nyatopong sarung sisang malah diwadani orang kepet segala macam sipri benar benar teman saya 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 harga di pakaian orang Kristen pada manjang Kristen nyewet siranya diprotes sama tukang bunuh siap tempur itu siranya makan beli yang siranya beli saya 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 kelaparan siranya beli ngepahi anak ngepahi bloli maksudnya priben pakai logika berarti masih mending mati orang iya kan kalau mereka kita pelihara kita ini bisa berbuat sesuatu saya tahu kita ini minal fukara wal masakin kita bukan orang-orang mampu tapi dengan kebersamaan kita bisa kita berbuat sesuatu menolong orang lain iya kan bisa beli sampai sedina di mangewo enggak kemis di mangewo pilih mana dibagi uang jompo bisa kan gak usah jutaan kok mampunya berapa sampai pun gak ada uang sama sekali hanya 500 perak gak ada masalah semoga diterima iya kan jadi artinya begini karena kita sudah tidak punya kedermawanan lagi itu sebab jadi kita susah semua tapi kalau kita sudah dermawan makmur semua nah Eropa Jepang Taiwan Amerika itu masyarakatnya dermawan semua 10% untuk gereja iya kan dan pajak untuk negara tax progress semakin tinggi penghasilannya semakin tinggi pajaknya sampai 50% sampai 60% pajaknya kira oleh rejeki 100 juta pajaknya 60 juta kambusnya 40 juta kedermawanan yang sudah diadministrasikan dengan undang-undang perpajakan paham ini kedermawanan yang sudah diadministrasikan dalam undang-undang perpajakan bareng Indonesia ini Dermayu Pak Yance Pak Bupati Dermayu menganjurkan zakat profesi bagai negeri kongkong bayar zakat profesi masih nolak diterima ya nutup padahal tidak menjadikan kamu melarat miskin dengan pajak profesi tapi akan meningkatkan kemakmuran bersama sebetulnya mak makanya sikap Indramayu dengan BLT kita tidak siap untuk BLT maunya sini dana digolang untuk permodalan membuka lapangan kerja daripada sebagai bantuan konsumtif seperti itu habis gak karuan tapi perintah atasan yang gak bisa menolak akhirnya tapi hati kita tetap begitu berapa miliar ini gawai pabrik melinting rokok menung cadang pinggan bisa menampung 3 bulan pertama 1000 orang kerja 3 bulan lagi BLT lagi berapa miliar bagian lagi sana bikin nanam itu tapioca sepanjang bantaran simanuk untuk bikin etanol berapa ribu orang bisa kerja terlebih makmur daripada bagi bagian makanan dan ada tradisi kedermaunan lagi di Eropa di Inggris itu di gereja gereja itu ada dapur umum masak siapa saja yang lapar pengen makan gratis silahkan makan di gereja betapa kalau mesin mesin kita buka dapur umum bukan hayalan ini bisa kita lakukan kalau tidak ada kebersamaan orang sedesa di patungan sedina sewu perak ada orang tidak sedesa patangnya patang juta sedina cukup beli patang juta masak sedina dan seribu perak tidak ada artinya iya kan coba kita hitung dah penduduknya 4 ribu sedina wong siji sewu melarat beli wong nyumbang sedina sewu enggak 4 juta terkumpul bisa buat makan banyak orang yang kelaparan masan toka patang juta mengamani wong kelaparan kenapa tidak lebih orang yang tersisihkan di dalam komunitas manapun di perkiraan secara statistik di dunia tidak lebih dari 2,5% paham boleh ya justru karena itu kalau tidak bisa secara sukarela ya dengan paksa anfiqutauan awkar infak dengan sukarela kalau tidak dipaksa dengan perundang undangan beli bayar zakat beli infak ya di penjara surat izin usahanya dicabut selesai mau cepat enggak supaya makmur semua nah yang paling jahat adalah manusia-manusia kerdil diantara kita tidak boleh ada orang kaya kecuali hanya aku yang kaya kejahatan hati semacam ini dimana-mana ada ketika warung tangganya laris enggak bisa tidur kok memprovokasi senyupang segala macem gula-gulang-gulang mana jaluk jampin yang kita kira-kira bangkrut kira-kira langkah dongannya bangkrut dongah pembangkrutan berdua dongah penglarisan anak kok betapa kejamnya ada orang bisa makan kok dia sakit hati itu jadi persaingan yang tidak sehat ketika melarang orang dapat rezeki biar aku saja yang dapat beli tulib beraya nurib kah ya harus barang-barang rezeki ini orang kerjasama dagang orang Cina hebat betapa sering kita belanja barang dia tahu itu enggak ada ya kan ada di toko temennya sebelahnya di belahnya ada tunggu ambil di gudang bukan di gudang ambil di toko sebelahnya lawan kita di warung kita langka itu yang kita tidak di toko yang kita tidak 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 dari rusaknya hati kita sampai sampai perilaku kita sehari memang pikir langsung jabok begini pikir -pikir apa karena akhir langsung jabok begini ya iya jadi artinya bahwa coba kita mengatakan revolusi revolusi rohani sekali lagi saya kira mungkin ini kajian nabi juga awalnya dari situ kok revolusi kerohanian juga akhirnya bukan hanya sebatas syariat aturan-aturan tapi juga rohani juga yang menentukan kalau rohani kita berubah semuanya berubah pemahaman pemahaman kita berubah berubah semuanya maka ujung-ujung adalah pembangunan pemikiran adalah harus tidak boleh berhenti terus berkembang kalau pemikiran belum maju kemakmuran pun sulit untuk tercapai paham lah penting-penting sudah sugi tapi pemikirannya belum maju tidak ada manfaatnya harta yang kau miliki tidak bermanfaat untuk dirimu tidak bermanfaat untuk anak cucumu tidak bermanfaat untuk tetangga-tetanggamu dan masyarakatmu malah membahayakan keselamatanmu sendiri nyong sawah jisakat hektar sajinnya dimakan kerondas petek baik bakasok orang segal wadang kelambu ini belisak-belisak senil jepit pada tugel beli tuku maningan pola hidup sederhanakah seperti itu tidak anak langkas sekolah langkas mangkat mondok ngasih ngaji tanggal melarat beli ke pakanan duit penting serumpul di sorok kasur kenapa karena dia orang kaya tani bungta huruf yang tidak tahu pengalaman apa-apa tanpa ilmu banyak kawan begitu lah ya iya lah ya iya kan seperti itu makanya pemikiran yang dibangun dulu kalau pemikirannya maju mah fasilitas sekecil apapun bisa dimanfaatkan secara optimal ya beli makanan lah ya iya persoalannya kembali jadi kita kembali bahwa hari ini kita sudah hatam kelas berapa jadi kelas pinturas berarti pintar ya ya kelas 17 17 itu enggak dong iya 6 tahun SD 3 tahun SMP 3 tahun SMA 12 sama fakultasnya 5 tahun 17 tahun pas berarti malam ini anda S1 Bismillahirrahmanirrahim Rabbana Awsi'ana Anasukurana Amataka Alatiya Namta Alayna Waala Walidaina Wa Naamala Salehan Terba Wa Adkhilna Bir Rahmatika Fi Ibadika Salehin Rabbana Atina Fi Dunya Hasanah Wa Fil Akhirati Hasanah Tawa Kina Adab Anar Wasallallahu Alayla Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahabati Ajmain Subhani Rabbika Rabbil Insati Amma Isyifun Wa Salamun Alal Mursalin Wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh